Kelelawar hijau jilid 8. Iheh, hekeh, hekeh, jangan salahkan aku dalam kenyataan dialah yang menghina kaum wanita lebih dahulu. Bagian manakah dari kata-kata pujangga itu patut dicurigai? Wajah Culiap cemberut ia cibirkan bibirnya yang kecil dan berkata, tolong tanya bagaimana tabiat dari Yeh Ausan. Yeh Ausan adalah kaisar suci zaman dahulu kala, para pujangga memuji akan pahala yang mereka lakukan, nama besarnya harum dan diketahui setiap masyarakat, mereka adalah orang-orang besar yang terpuji. Culiap mendengus dingin, kembali ia bertanya, bagaimanakah dengan tabiat dari To'agi? To'agi mengatasi banjir dan menolong rakyat jelata, walaupun tiga kali dia lewat pintu rumahnya tapi sama sekali tidak masuk untuk menjenguk keluarnya, ia dianggap sebagai orang bijaksana yang mementingkan umum daripada kepentingan pribadi. Bagaimana dengan Sian yang bumbu? Mereka adalah kaisar ciri-ciri bijaksana dari zaman kuno, tentu saja tak usah dikatakan lagi. Masih ada lagi Ciu Kong, apakah engkau katakan dia adalah seorang suci yang bijaksana? Apa yang mustiku katakan lagi? Jawablah M. Kongpak, para kaisar suci dan pujangga kenamaan itu dikenal oleh setiap orang, anak kecil pun mengetahuinya, masa engkau tidak mengakui? Kembali Culiap tertawa dingin. Heh. Heeh, 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 dengarlah orang sekarang sering berkata bahwa makin hari watak manusia makin rusak, sekarang banyak orang berwatak rendah dan tidak ada orang jujur dan polos seperti dulu, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak orang mengeluh karena tak bisa kembali seperti zaman dulu kalau kita amati sekerus sekesama, yang dimaksudkan oleh sementara orang bukankah perbuatan beberapa orang di zaman dulu bukan? Banyak benar yang kau ketahui, tidak salah, yang dimaksudkan orang-orang yang berwatak rendah adalah sesudah Yeau. San, Sian Yang Bun Bu serta Ciu Kong. Tiba-tiba Culiap tertawa cekikikan. Heeh, 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 Ciam Pue, berbicara tentang ilmu silat, engkau memang jauh tinggi dari aku, tapi kalau bicara tentang berdebat rasanya. Tanda petik. Rasanya tak bisa menangkan engkau sambung seng pemuda sambil tertawa dingin. Bo Ampue tidak berani mengatakan begitu setiap persoalan harus didasarkan pada alasan tertentu, berdebat seker paksa juga tak ada gunanya. Aku bukan bicara seker sembarangan tapi seker, tiba-tiba telah menemukan bahwa para pujangga yang dipuja sebagai orang suci sebenarnya tidak suci dan patut dihormati. Kiam Pue tak usah gelisah dulu, dengarkan penjelasanku sebelum mengumbar hawa amarah. Setelah berhenti sebentar, gadis itu melanjutkan Kaisar Yeau merebut kekuasaan kakaknya, Kaisar San merebut kekuasaan mertuanya, benarkah kejadian ini? Tidak salah, memang begitulah Kaisar yang bijaksana merasa tak puas dengan kelaliman Kaisar tak becus, karena itu mereka rebut kekuasaan untuk kepentingan dan keadilan umat manusia. Culiat tertawa dingin, ujarnya lagi. Menurut buku cerita, gadis dari Bukit Tusan yang dipersunting Toagi adalah Siluman Rase, ia melukiskan dirinya seakan-akan seorang sastrawan dalam cerita Liao Chai. Ia mengatakan dirinya sudah menciptakan keharmonisan hidup di Bukit Tusan kemudian mengatakan sewaktu mengatasi air bah ia telah membohongi Siluman, ceritanya macam Kau T.E. Tian dalam cerita Si Yeu, atau Ki Yang Cugi yang sakti ia selalu mengingat dendamnya di mana ia rampas kekuasaan musuhnya dan memaksa musuhnya mati di pegunungan terpencil, huuh, perbuatannya itu benar-benar tingkah laku seorang manusia rendah yang pintar bohong dan kibulin orang. Diam-diam lemkong pak gelengkan kepalanya sambil berpikir, tak nyana ia begitu hapal di luar kepala dengan sejarah. Sambil tertawa dingin segera ujarnya. Apa yang kau ketahui toh dari buku cerita, isinya tak bisa dipercayai dengan begitu saja. Syair yang bunbus sebagai pembesar menghianati kaisarnya, Ciu Kong sebagai adik membunuh kakaknya, apakah perbuatan itu mulia apakah mereka termasuk pujangga dan kaisar suci? Ahm, hore, teriak pelihi yang sambil bertepuk tangan, kali ini Ciam Pue tak bisa menjawab lagi. Lemkong pak benar-benar tak bisa bicara lagi, terpaksa ia mendengus dingin dan berseru. Berani bicara sembarangan di depan orang tua, tahukah kalian bahwa perbuatan itu berdosa? Culiat tertawa dingin. Heeh, 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 rupanya Ciam Pue karena malu jadi gusaria. HMM kalian musti hati-hati gerak-gerik makhluk aneh itu tidak menentu, kalau sampai bertemu lagi dengan dirinya maka lebih banyak bencana daripada untungnya. Berbicara sampai di situ, ia melirik sekejap ke arah Lo Oliang Jan kemudian menurunkan kantong rangsumnya dan dilemparkan kepadanya. Pada waktu itu Lo Oliang Jan sedang kelaparan setengah mati, mencium bau makanan ia segera berteriak. Lo Ociam Pue engkau mirip dengan Lemkong sawyaku itu, aku mau ikuti dirimu sebab kalau tidak maka aku bisa mati kelaparan. Tidak bisa, dua orang gadis itu perlu perawatanmu, nah selama tinggal tanpa banyak bicara lagi ia putar badan dan berlalu. Lemkong tak bergerak meninggalkan tempat itu, belum jauh ia berlalu tiba-tiba terdengar olehnya bahwa dua orang gadis itu sedang berbicara dengan seorang asing, hatinya agak bergerak dan cepat ia berjalan balik ke tempat semula dari situ ia mengintip keluar lewat celah batu. Tampaklah Lak Gwe Soat Salju bulan ke-6 Tong Hui sedang berdiri di hadapan dua orang gadis itu, sambil memandang ke arah Lo Oliang Jan ujarnya. Saudara Elo, aku lihat badanmu dilukai oleh air keras beracun Semwi Cheng Sui dari perguruan kami, siapa yang telah turun tangan sekeji itu terhadap dirimu? Elo Oliang Jan sedang makan bakpao, mulutnya penuh dengan makanan mendapat pertanyaan tersebut dia cuma bisa a-a-ha, u-u-ha, uh titik belaka. Seekor makhluk aneh berlengan monyet telah mengguyurkan air racun ke atas tubuhnya ujar perklik yang menerangkan. A-a-ah, Salju bulan ke-6 berseru kaget, air racun Semwi Cheng Sui dari perguruan ku belum pernah digunakan orang luar. Berbicara sampai di sini mendadak hatinya bergetar keras, katanya lebih jauh. Oh-oh, benar, beberapa waktu berselang air racun Semwi Cheng Sui milik aku orang Shitong sudah dirampas sebotol oleh Suma Ing, mungkin bangsat itulah yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini. Tapi, bagaimana dengan lengan berbulunya itu? Bagaimana dengan penjelasanmu tentang soal ini? Kata Culiap coba membantah. Masa lengan manusia yang sudah kuntung bisa disambung dengan lengan dari monyet? Hal ini kemungkinan juga dapat terjadi. Sahut Salju bulan ke-6 Tonghui, ketua dari perkumpulan bulu hijau serta kakek ombak menggulung sama-sama merupakan manusia aneh yang berkepandayan sangat tinggi. Aku rasa untuk menyambung lengan yang buntung bukan suatu kesulitan bagi mereka. Kalau memang begitu perbuatan terkutuk tersebut sudah pasti merupakan perbuatan dari Suma Ing bangsat manusia laknat itu sebab hanya manusia jadah macam dia yang dapat melakukan perbuatan yang rendah dan hina seperti itu, seru gadis-gadis dengan marah. Heran, mengapa ia selalu mengganggu kami dan berusaha membinasakan kami berdua entah apa tujuannya? Tanda tanya, kemungkinan besar hal ini dikarenakan Lem Kong Sau Hiya Pak Aai, sungguh tak kusangka Suma Ing bisa begitu bejat moralnya hingga terhadap ibunya sendirinya pun berani melawan dan terhadap saudara sendiri pun tega bertindak kejam moral bajangan sialan itu sudah wancur. Dan tak bisa dilobati, manusia seperti itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi daripada selalu mengacau saja. Tong Tai Hiya pernahkah engkau bertemu dengan Lem Kong Pak tiba-tiba peklihi yang bertanya. Sudah lama tak pernah bersuah tapi dulu pernah bertemu satu kali dengan dirinya. Tanda petik. Bicara sampai di situ ia berhenti sebentar kemudian sambungnya lebih jauh, tujuan Suma Ing merampas botol air keras beracun Sam Wicheng Sui miliku adalah untuk menghadapi Lem Kong Pak serta nona sekalian. Ia berbuat begitu untuk melampiaskan rasa benci dan mendungkolnya, tapi, aneh sekali kenapa ia tidak turun tangan terhadap nona berdua sebaliknya malah membuat Eloo Tai Hiya jadi hancur badannya dan berada dalam keadaan mengerikan. Tong Tai Hiya pengkau tidak tahu. Juliak menerangkan, beberapa hari berselang kami telah bertemu dengan seorang manusia tembaga, ia telah serahkan satu botol air penawar racun kepada kami menurut. Keterangannya air penawar tersebut bisa musnahkan pengaruh air racun Sam Wicheng Sui ketika kami bertemu dengan musuh, air penawar itu kami poleskan dulu di muka dan badan kami, oleh sebab itulah kami sama sekali tidak terluka. Sekali lagi salju bulan ke-6 Tong Hui berdiri terperangah. Seorang manusia tembaga yang serahkan obat penawar tersebut kepada nona berdua ahah tidak mungkin, aku orang si Tong belum pernah memberikan obat penawar racun kepada manasia tembaga. Apakah dalam dunja persilatan dewasa ini kecuali keluarga Tong dari provinsi sucuhan sudah tak ada orang lagi yang mampu membuat obat penawar racun tanya Pek Liyang. Sedikit pun tidak salah air penawar racun merupakan resep rahasia perguruan kami yang tidak diwariskan kepada orang lain, aku si Tong berani menyatakan bahwa di kolong langit tak ada manusia lain yang mampu membuat air penawar itu, heran, peristiwa ini benar-benar mencengangkan hati. Apakah Tong Tai Hiap tidak pernah memberikan obat penawar air racun itu kepada orang lain tanya Pek Liyang. Tidak lama berselang aku pernah menghadiahkan satu botol untuk lem Kong Tai Hiap, begitu ucapan tersebut diutarakan keluar dua orang gadis itu menjerit kaget mereka saling bertukar pandangan dan duduknya perkara pun segera mereka pahami. Adik Hiap mungkinkah manusia tembaga yang kita jumpai tadi adalah dia seru Pek Liyang dengan cepat. Sejak dahulu aku sudah curiga karena nada suaranya membawa suara bocah, sekarang setelah dipikir lebih jauh tak berakal salah lagi, orang itu pastilah dia. Rupanya ia telah tukar nama menjadi kakek bersedih hati, hal ini pastilah dikarenakan kesalahpahamnya dengan kita. Kita sudah salah menuduh dirinya dengan tuduhan yang bukan-bukan dalam sedihnya. Ia telah ganti nama menjadi kakek bersedih hati. Dalam pada itu Lak Wee Soat Salju bulan 6 Tong Hui telah ambil keluar sebungkus bubuk obat sambil diserahkan ke tangan Elo Oliang Jan, pesannya. Elo Otai Hiap obat ini merupakan obat yang paling mujarab dari perguruan kami untuk menyembuhkan luka-luka bakar. Obat itu manjur sekali cepatlah digosokkan ke atas tubuhmu. Kemudian sambil mengambil keluar sebotol obat penawar air racun, ujarnya kembali kepada dua orang gadis itu. Mungkin sebotol air penawar obat racun yang Nona berdua miliki sudah hampir habis dipakai, terimalah sebotol obat penawar ini lagi untuk dipakai. Dua orang gadis itu menyatakan terima kasih dan menerima pemberian tersebut. Lak Wee Soat Salju bulan ke-6 Tong Hui pun mohon diri dari ketiga orang itu ia berlalu dari sana. Dua orang gadis itu berdiri membungkam setelah kepergian Tong Hui mereka tahu bahwa Lem Kong Pak merasa sedih sekali mungkin ia sudah tak mau memaafkan diri mereka lagi. Adik Yap mari kita pergi mencari dirinya ajak pelih yang kemudian. Kita tak akan menemukan dirinya aku rasa dia paling benci terhadap diriku. Apakah dia tidak membenci aku? Kalau keadaanku dibandingkan keadaanmu jauh lebih baik kan? Aku masih ingat sekali ketika Xiao Hang menfitnah tempo dulu aku pernah menempeleng wajahnya beberapa kali bahkan mengucapkan pula kata-kata yang tak enak didengar dia dia pasti sangat membenci diriku. Berbicara sampai di situ tak tahan lagi air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Pelih yang pun menangis karena sedih ia berkata tidak aneh kalau nada perkataannya kasar sekali, sayang aku tidak sampai teringat kepadanya pada waktu itu. Aku loo tua juga sudah mendengar bahwa nada suara itu adalah nada suara dari lem kong saw ya, teriak loo liang jen dengan suara lantang, cuma pada waktu itu aku tak berani bicara apa-apa, aku khawatir kesalahan. Juliak yang mendengar perkataan itu kontan saja tertawa dingin tiada hentinya. Heh, 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 engkau cuma tahu makan kenapa pada waktu itu tak mau bicara kalau benar-benar tahu kamu memang sialan. Huh, lem kong pak yang mengikuti pembicaraan tersebut dari tempat persembunyiannya hanya bisa menghela nafas panjang pikirnya. A-A-A-I, kalau toh mereka masih menyayangi aku, aku pun tak usah terlalu menyusahkan mereka lagi biarlah lain kali kalau mau unjukkan diri, aku muncul dengan paras muka yang asli saja. Tanda petik. Sekalipun hubungan mereka pernah retak karena salah paham, namun antara kedua belah pihak masih cinta-mencintai karena itulah setelah ada perjelasan mengenai persoalan itu dan duduknya perkara sudah menjadi terang, hubungan yang retak pun bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala. Diam-diam lem kong pak berlalu dari tempat itu, di tengah jalan sambil melakukan perjalanan jelas ya berpikir. Rambut hijau milik ketua perkumpulan bulu hijau adalah rambut yang palsu, lagi pula aku pernah lihat bahwa gayanya tempo hari luar biasa sekali, asal-usulnya memang sangat mencurigakan, tak nyana sampai kakek ombak menggulung pun berhasil dibohongi olehnya. Tanda petik. Sesudah berhenti sebentar ya berpikir lebih jauh. Pada bulan 5 tanggal 5 kakek ombak menggulung akan menyelenggarakan pertemuan besar, dalam pertemuan itu entah mereka sudah menyiapkan rencana busuk atau tidak apa salahnya kalau aku gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk melakukan penyelidikan. Setelah ambil keputusan pemuda itu berangkat ke markas besar perkumpulan bulu hijau, karena kantong rangsumnya sudah diberikan Elo Oliangjen maka sesudah isi perut di kota terdekat, ia langsung berangkat menuju ke kota Kehong. Di kota tersebut kembali pemuda itu isi perut dan membeli rangsum kering, kemudian baru berangkat ke markas besar perkumpulan bulu hijau. Suatu bari sampailah pemuda itu di sekitar bukit Hugeousan, mendadak ia dengar dalam hutan ada suata perempuan sedang saling membentak ia memburu ke sana. Ternyata perempuan naga pengasingan Chu Hang Hang sedang ribut dengan San Hon Siang. Karena masalah yang terjadi dahulu kala, dua orang itu setingkali cekcok satu sama lain. San Hon Siang sedang gelisah karena putra kesayangannya lenyap tak berbekah. Dan sampai saat itu belum ada kabar beritanya, mendengar teguran tersebut dengan gusar ia menjawab. Chu Hang Hang karena persoalan ini aku merasa gelisah sekali, rasa gelisahku mungkin melebih siapapun putrimu saja tidak cemas. Kenapa sih engkau ribut terus kalau engkau takut putrimu jadi janda kembang lebih baik mulai sekarang carikan jodoh lagi. Aku Hans Yang bukan manusia picik aku takkan mempersoalan hal itu. Chu Hang Hang loncat bangun sambil berkacak pinggang, bentaknya. Putriku tak akan mencari lelaki lain di tempat luaran, tapi putramu justru sudah terlalu sering mempermainkan putriku sesudah dicipipi maka mau dibatalkan. Huhuhuh, jangan mimpi urusan bisa segampang itu. Kalau putraku masih hendak ia nantikan maka dia harus sabar menunggu tok sampai sekarang ia masih belum ketemu. Kalau putramu sudah modar bentak Chu Hang Hang dengan marah. HMM, putrimu mungkin yang sudah modar selamanya di Moncong Anjing memang tak bisa keluar gadingnya kalau mulut sudah menyerupai mulut gombal. Perkataan apapun langsung meluncur keluar. Tanda petik. Chu Hang Hang teramat gelusar ia membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan ke arah depan. San Hong Siang tak mau unjukkan kelemahannya ia balas melancarkan pula satu pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Blu A'am ledakan dasyat menggeletar di angkasa membuat batang pohon di sekelilingnya pada tumbang dan pasir serta debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Pek Ligong yang menyaksikan jalannya pertarungan itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, titik ha'ah, sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan jika kamu berdua merasa sudah bosan hidup sebenarnya gampang sekali penyelesaiannya tunggu saja sampai bulan 5 tanggal 5 nanti dan pergilah bikin kekacauan di dalam perkumpulan ombak menggulung. Aku percaya kakek ombak menggulung pasti akan menyempurnakan keinginan kalian itu, apa sih gunanya saling membunuh? Dua orang perempuan itu sama sekali tidak ambil gubris, mereka lanjutkan terus pertarungannya yang berlangsung kian bertambah seru. Eng Solem Kong teriak Siang Hang Ti pula dengan suara lantang, mundur selangkah ke belakang, buat apa sih ribut ciri-ciri dengan dirinya? Chu Hang Hang yang mendengar perkataan itu jadi amat gusar, ia tarik kembali serangannya dan membentak kepada diri orang Si Siang itu, Siang Hang Ti, apa yang kau katakan barusan? Dewasa ini dunia persilatan sedang diliputi kekalutan, golongan lurus dan golongan susat sudah saling bertentangan seker, tajam, siapa kuat dia akan tetap hidup, siapa lemah dia akan musnah dari muka bumi, kalian berdua toh sama-sama merupakan manusia yang punya nama dan kedudukan, buat apa sih ribut ciri-ciri sendiri karena persoalan yang tak jelas apakah tak malu ditertawakan orang? Kalau memang begitu, kenapa engkau hanya menyindir aku seorang, bentak Chu Hang Hang penuh kegusaran? Setiap kali timbul percepokan tentu kau yang bikin gara-gara, aku orang Si Siang tak akan membelai siapapun, aku bicara menurut keadaan yang sebenarnya. Chu Hang Hang marah sekali, kembali dia ayun telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah Siang Hang Ti. Belaha meledakan dasyat menggetar di angkasa jago Si Siang itu segera terdorong mundur sejauh lima langkah dari tempat semula. Peligong melototkan mati monyetnya lalu mengembor keras, Chu Hang Hang, kalau engkau berani main kasar di sini? Pencuri tua kalau engkau tidak puas silahkan turun tangan teriak Chu Hang Hang dengan gusar, aku tak takut menghadapi kalian bertiga, aku tahu bahwa kalian semua pada membelas San Hon Siang. Chu Hang Hang engkau jangan mengira setelah menguasai ilmu sakti payung sengkala maka kau jadi luar. Biasa sekali, aku peligong akan suruh engkau jadi melek dan tahu diri. Chu Hang Hang tertawa dingin. Heeh, 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 bukannya aku pandang rendah dirimu, engkau masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan diriku serunya. Hiyeh, hiyeh, titik hiyeh, rupanya sebelum ku demonstrasikan kepandayan sakti yang kumiliki engkau tak akan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Mari, mari, mari akanku sambut lima jurus serangmu. Kenapa musti harus menunggu sampai lima jurus dalam dua jurus saja aku sudah dapat menyuruh engkau terkapar di atas tanah. Saudara-saudara sekalian aku minta kalian suka bertindak sebagai saksi, teriak peligong dengan keras, Seandainya aku sampai turun tangan mempermainkan dirinya harap saudara-saudara sekalian suka memberi maaf karena kepandayan yang kumiliki hanya kepandayan semacam itu bukannya berarti bahwa aku sengaja hendak mencari untung pun tak ada gunanya. Tanda petik. Perlahan-lahan pek, kligong mendesak maju ke depan sambil tertawa hahahi hujarnya kembali. Cuhanghang kau adalah seorang janda semestinya aku tak pantas untuk mempermainkan dirimu akan tetapi kau terlalu sombong, Mau tak mau aku harus memberi sedikit pelajaran pahit kepadamu agar kesombonganmu itu bisa sedikit dikurangi, Cuma sebelum itu aku hendak menerangkan lebih dahulu, andai kata engkau mendapat malu karena kelihayanku maka janganlah kasalahkan aku terlalu genit, Sebab usiamu jauh lebih tua dari aku sedangkan Sian Yen Peng sendiri jauh lebih tua pula dari. Pada diriku, kalau dihitung maka sepantasnya aku jadi adik iparmu, Kalau adik ipar mencari keuntungan dari ensonya sudah jama' dan umum bukan? Diam-diam Sanhons yang tertawa geli setelah mendengar pembicaraan tersebut, Ia tahu pencuri sakti ini mempunyai kepandayan menjawil yang sangat lihai dan tiada tandingannya di kolong langit, Dalam pertarungan ini kemungkinan besar Cuhanghang akan menderita kerugian besar. Dengan suara serius yang hanti berseru. Tua bangka si pekli, aku harap engkau suka berpikir tiga kali lebih dahulu sebelum bertindak, Ketahuilah bahwa wataknya berangasan sekali, Seandainya ia sampai mendapat malu di depan umum bagaimana kalau sampai ia melakukan bunuh diri? Sianghangti teriak Cuhanghang dengan penuh kegusaran, Kalau engkau berani mempermainkan diriku lagi, Jangan salahkan kalau ku bunuh dirimu. Sianghangti gelengkan kepalanya. Wah, 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 ah, titik aku bersusah payah bicara banyak dengan maksud baik, Siapa tahu sebagai pembalasannya menerima caci maki yang pedas, Ya, ah, sudah lah, kalian boleh bertempur. Lam Kongpak yang bersembunyi di dekat tempat itu diam-diam merasa amat gelisah, Ia tahu bahwa watak Cuhanghang beranggasan sekali, Andai kata Pek Ligong sampai mempermainkan dirinya maka akibat yang mungkin terjadi sukar dibayangkan mulai dari sekarang, Kendatipun begitu ia pun merasa tidak leluasa untuk munculkan diri pada saat seperti ini karena itu kecuali gelisah ia tak dapat berbuat yang lain. Pada saat itulah si kacatan mati hidup Elo Otoa dari sepasang manusia jelek dari Herian berkata, Jaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Oh, aku jaya memang mempunyai maksud untuk berbuat demikian, Katakanlah Toa Ya Sahut Wong Wee berhati hitam dengan cepat. Aku bertaruh pencuri tua itu pasti akan berhasil mendapatkan keuntungan. Aku bertaruh Cuhanghang berhasil pula mendapat keuntungan sedang pencuri tua itu pun tidak akan menderita kerugian. Tertegun hati catatan mati hidup sesudah mendengar perkataan itu. Jaya apa maksudmu bertaruh demikian tegurnya? Oh tidak apa-apa aku hanya maksudkan mereka berdua sama-sama berhasil mendapat keuntungan dan kedua belah pihak pun akan sama-sama menderita kerugian. Lam Kongpak yang menyembunyikan diri di tempat itu diam-diam menganggukan kepala, Dia mengetahui bahwa kecerdasan Wan Wee berhati hitam masih lebih tinggi satu tingkat. Jika dibandingkan dengan catatan mati hidup, Di dalam kenyataan pencuri tua itu memang tak mungkin bisa berhasil merebut kemenangan mutlak Sebab kepandaian silat yang dimiliki Cuhanghang terlalu lihai kalau dibandingkan dengan dirinya sekalipun gerakan tubuh pencuri tua dengan ilmu copetnya luar biasa dan tiada tandingannya di kolong langit, Akan tetapi ia tak mungkin bisa menangkan pertarungan ini dengan gampang. Air muka catalan mati hidup berubah sesaat, terdengar dia mengomel. Jia bukankah kau curang dengan bertaruh beg ini bukankah sama artinya engkau memegang kedua belah pihak? Huh apanya kau hendak mi cari keuntungan dari diriku? Toa ya, sudahlah, engkau tak usah mengatakan apa-apa lagi, Dalam pertaruhan ini aku jia sudah pasti akan menderita kekalahan total. Lam Kong Pak yang sempat mendengarkan pembicaraan itu, kembali berpikir di dalam hatinya. Ia pandai dan licik, rupanya Wang Wi berhati hitam memang lebih jauh licik daripada catatan mati hidup. Sementara itu catatan mati hidup sudah bertanya, apa yang akan kita pertaruhkan? Satu meja hidangan yang paling lezat, barang siapa menderita kalah maka dia diwajibkan membayar kening. Baik kita tetapkan begitu. Sementara itu Pek Ligong serta Chu Hang Hang telah berdiri saling berhadapan sedangkan San Hon Xiang serta Xiang Hang Ti bertindak sebagai saksi. Bersedialah bentak Chu Hang Hang dengan suara keras, dengan cepat ia lancarkan sebuah pukulan dasyat dengan ilmu sakti payung sengkala. Pek Ligong tak berani menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras dengan gesit yang ngeloyor ke belakang dan muncul di balik punggung perempuan itu. Chu Hang Hang amat terperanjat, sekarang ia baru sadar hawa ilmu kepandayan yang dimiliki pencuri tua itu luar biasa sekali dengan cepat. Ia kirim satu babatan mendatar ke arah depan, angin pukulan yang mahadasyat segera memancar keempat penjuru membuat pepohonan yang berada di sekeliling tempat itu tersapu dan roboh ke atas tanah. Peligong sendiri pun merasa amat terkesiap melihat kelihayan musuhnya, sejak permulaan ia telah mengambil keputusan untuk tidak terlalu jauh meninggalkan dirinya. Ia harus melakukan pertarungan jarak dekat dan selalu menempel di tubuhnya. Tetapi gerakan tubuh Chu Hang Hang luar biasa sekali rupanya dia pun sudah mengetahui maksud hati pepkeligong untuk sementara waktu ia tidak turun tangan melainkan dengan gerakan tubuh yang sangat cepat dalam waktu singkat telah berganti 18 buah tempat kedudukan yang berbeda. Dalam keadaan begini kendatipun ilmu kepandayan yang dimiliki pepkeligong lebih baik pun belum tentu bisa berbuat apa-apa, dalam waktu singkat ia telah tertinggal sejauh 5-6 langkah di belakang, suatu ketika tiba-tiba Chu Hang Hang membentak keras dan melancarkan sebuah serangan dengan sepenuh tenaga.